Di video ini saya akan membahas tentang ELCB teman-teman Yang dimana banyak sekali komentar-komentar Yang menanyakan bagaimana cara pasang kabel input-output ELCB sesuai fuel Jadi banyak yang nanyanya itu Apakah inputan kabelnya dari atas, outputnya dari bawah Atau inputnya dari bawah, keluarannya dari atas Pada bingung teman-teman Nah disini saya akan jelaskan secara detail sesuai fuel atau sesuai panduan fuel Yang pasti teman-teman tidak akan salah untuk pemasangannya Karena direkomendasikan langsung dari fuel Mari kita lihat fuelnya gimana Nah ini adalah contoh pemasangan instalasi dari fuel langsung Teman-teman bisa lihat di fuelnya Atau bisa download yang fuel 2011 yang edisi 2016 Nah disini ada tata cara pemasangan ELCB Kalau di PUILMA disebutnya itu RCCB RCCB itu adalah ELCB Disini sudah ada keterangannya juga Ada RCCB, ada bus bar sisir Ada kabel pase yaitu hitam, coklat atau abu-abu Dan ada kabel N1 terminal netral N2 terminal netral 2 dan N kabel netral biru Nah disini ada kabel N1 dan N2 terminal 1 dan terminal 2 ya Dan warna kabel yang warna biru Dan untuk pasanya ini yang warna hitam Nah disini dicontohkan yang dari KWH ada 2 kabel yaitu pasa dan netral Ini adalah yang MCB KWH meter ya Yang C10 ini Kita bisa lihat teman-teman sudah jelas sekali disini Untuk pemasangannya pasada netralnya itu dari atas teman-teman Lihat inputannya dari atas dan keluarannya dari bawah Bisa kita lihat teman-teman secara jelas nih Dan untuk yang masuk ke MCB Group Kesini ya Masuknya itu dari bawah teman-teman Lihat dari ELCB keluarannya dari bawah dan inputannya ke MCB Group dari bawah lalu ke atas Kalau MCB Group ini bisa dari atas bisa dari bawah ya Tetapi rekomendasi foil dari bawah Nah sekarang kita fokuskan di ELCB teman-teman ELCB ini kalau foil merekomendasikan dari atas Tetapi ada merek tertentu ya Yang bisa input outputnya bisa dari bawah bisa dari atas Tetapi ada merek tertentu juga Yang jika pemasangan inputnya dari bawah ELCB ini tidak akan memproteksi arus bocor atau tersengah listrik terhadap manusia Maka dari itu kita standarkan saja sesuai foil yaitu inputannya dari atas Jika teman-teman ragu bisa di cek sendiri di foil Disini sudah jelas sekali berarti Intinya untuk pemasangan input kabel pasa dan netral itu yang dari KWH meter Masuknya langsung dari atas Ya kita sesuai standarkan saja ya Supaya tidak bingung untuk pemasangannya Dan supaya tidak bingung juga jika kita terjadi trouble Maka dari itu sesuaikan pemasangannya standar foil Kalau kita jabarkan di instalasi rumahnya kayak gini teman-teman Nah disini ada inputan dari KWH meter Yang outputnya ada 3 buah kabel yaitu pasa, netral, dan grounding Pasa netral grounding ini Yang groundnya langsung masuk ke MCB box Yang terminalnya ya untuk penggabungan ground Dan yang pasa netral, pasa hitam, netral biru masuk ke atas ELCB yaitu ke sini Lihat teman-teman Untuk pemasangannya kayak gini Dan untuk outputnya dari bawah langsung ke instalasi rumah Sudah jelas netralnya disini dimasukkan ke terminal dulu Untuk penggabungan netral Karena biasanya disini ditambahkan MCB group Baik jadi segitu ya Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Tidak usah diperdebatkan Disini acuannya saya langsung dari foil Kalau pengen debat silahkan hubungi orang foil Oke baik Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!